Sampai terasi, kamu memang mau bikin rendang domba? Ya, pasalnya anak saya yang paling besar itu suka domba. Kamu saja. Nge-les ya. Kamu bilang kamu mau buat rendang modern, kamu mau buat... Halo penonton setia Masterchef Indonesia. Saya mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas antusiasmenya untuk semua yang udah setia menonton Masterchef Indonesia sampai sekarang. Jadi jangan lupa tonton terus di Youtube Masterchef Indonesia dan jangan lupa di-like, di-subscribe, di-comment, di-share ke teman-teman dan nonton terus Masterchef Indonesia season ke-8 setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30 hanya di RCT. Dan aku dipanggil Showtime! Sampai jumpin di video selanjutnya. Kalau kan kita jarang pulang ke Jambi, kalau udah pulang ke rumah mama, nanti kita masaknya ini dulu sebelum kita masak makanan-makanan yang lain. Kak Feb, itu ayamnya kecil banget. Kan buat tiga juri. Nanti gimana mau kebagian? Terima kasih. Feb, kenapa bukan masak-masakan Jambi? Karena keluarga tuh sempat lama di Bandung juga, Chef. Terus kenapa nggak bikin somai? Lebih makan beratnya ini, Chef. Yah, sayang Niel yuk. Harusnya ayo bikin masakan Jambi aku Palembang lah yuk. Kan kita berdeketan. Terima kasih. Pedas. Kak Feb, kamu hebat. Bisa buat Chef Arnold kepedesan. But it's good, sambalnya. Bisa seasoning. Lebih menyatu lagi rasanya. Other than that, mostly what's good. Ayam enak tapi pelit. Kalau ayam yang ditaruh semua, nanti kepenuhan, Chef. Jambalnya mungkin bisa dipotong lebih sedikit. Dan juga, happening always not necessary. Yah, gitu. Nah, akhirnya setelah sekian banyak season, Chef Arnold merasa kepedasan. Congratulations, fans. Yay! Akhirnya. Saya pikir tuh dia memang lidahnya udah rusak. Ya, awin dicembilin aja tuh udah... Sorry, ternyata belum. Sorry. Wah, hebat Kak Feb. Satu-satunya kontesan yang bisa bikin Chef Arnold, Chef Raja Pedes itu sampai kepedesan. Keren deh. Well, nasi liwutnya enak. Ya. Sambalnya saya suka. Di sambalnya seasoningnya bisa tambahin lagi. Di sini cuma, ya jambal rotinya kamu bisa masak lebih matang lagi. Lebih kering. Oh, kering. Bagian tengahnya itu masih basah. Saya senang jambal roti yang basah juga. Gak apa-apa basah. Tapi dia kan asin ya. Ada proses cured di situ. Dan kalau tidak dimasak dengan baik itu masih ada bau... bau amis. Iya, bau amis. Oke. Ini bagus. Masalah komposisi sudah dibicarakan. Saya tidak peduli kamu pakai habanero. Saya dari tadi malah ngabisin dari panci kamu. Ya. Sayangnya... Itu semua minyak, minyak. Terlalu berminyak semuanya. Kamu bisa lebih hati-hati lagi memasaknya. Ya. Komposisi, ingat. Komposisi balansi itu perlu. Jelas? Ya, Chef. Terima kasih, Chef. Terima kasih, Chef. Seutama-sebut semua hidangan saya enak. Tapi berminyak. Saya tahu begitu. Oke, berikut. Hadi. Saya benar-benar yakin... Masakan saya ini memang enak banget. Oke, ini apa Adi? Rendang domba dengan sampah terasi. Kamu memang mau bikin rendang domba? Ya, pasalnya anak saya yang paling besar itu suka domba. Kamu saja. Nge-les ya. Kamu bilang kamu mau buat rendang modern. Kamu mau buat steak dengan saus rendang. Waktu saya masak, Aromanya kan beda kan? Beda ya. Ya, memang beda. Ya, memang beda. Daging sapi sama daging domba beda. Ups, udah Adi. Sapi sama domba beda loh. Saya sebenarnya memang ada feeling yang sangat buruk. Kan yang ini bukannya daging. Tapi gimana lagi ya? Saya itu sudah terlanjur. Langsung aja dong. Udah pernah buat rendang domba sebelumnya? Belum. Belum. Oke. Kira-kira kenapa belum? Gimana ya? Gula kambing ada, tongseng ada. Nah, sesuatu inovasi baru. Rendang domba ya pasti dihargai dong. Oke, Adi saya gak mau banyak bicara ya. Ini jelas aja. Ini bumbunya enak. Tapi karena kamu salah, daging jadinya agak kurang masuk. Kita semua tahu disini kamu maunya bikin rendang sapi. Tapi kamu salah ambil daging, ini ternyata domba. So, this is good. Bumbunya bagus sekali. Rendang sekali. Terasa autentiknya. Tapi karena salah daging, it doesn't go as well as you plan. Dah, that's it. Look, acar. Sambal, enak. Rempah rendang enak. Cuma kamu harus tahu kalau misalnya daging domba, jadi membutuhkan rempah-rempah yang lebih lagi. Jadi, rempah-rempah kamu yang buat daging untuk domba ini kurang jadinya rendangnya. Walaupun enak. Jadi, rasa domba tersebut menjadi sedikit overwhelming. Untuk orang-orang yang mungkin sedikit sensitif, sedikit kurang suka, ini sangat overwhelming dombanya ya. Aduh, sayang banget Pak Adi. Padahal bumbunya itu udah enak. Kayaknya kalau misalnya itu pakai daging sapi, auto-winning deh dia. Well, udah dibahas ya semuanya secara kondimen. Sebenarnya ini bumbu rendangnya sangat enak. flavorful, enak banget beneran. Saya memang memahami sangat seleranya Chef Renata ini. Ya, jelas orang tanah datar kan. Pasti dia tahu apa yang enak. Saya masih bisa ngerasain rasa kelapa segarnya. Cocok dengan acarnya. Cocok dengan sambalnya. Nasinya, kematangannya bagus. Di sini, saya suka hidangan kamu. Alangkah baiknya kalau pakai sapi. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Ini mungkin hari yang paling bahagia untuk keluarga saya. Karena saya... sendiri. Saya akan nyari. Terima kasih pelandaan Andaезi apa-lockを? Saya akan nyari. Saya waysai kalau автомобilä saya sebagai depanCu 환ja selesai, saya AUDIENCE. Saya akan nyari. Saya akan nyari.